Beralih ke informasi berikutnya, pemirsa pemukiman warga Kabupaten Tuban, Jawa Timur kembali diteror sejumlah ular berukuran besar. Sebuah ular jenis piton sepanjang 4 meter masuk ke pekarangan rumah dan bersembunyi di dekat kolam ikan. Karena dapat membahayakan anak-anak, akhirnya petugas pemadam kebakaran mengevakuasi ular besar tersebut dengan memasukkannya ke dalam karung untuk kemudian dibawa ke kantor Dinasatpol PP dan Damkar, Kabupaten Tuban. Kemunculan ular besar di pemukiman warga seperti ini cukup meresahkan warga. Tak hanya terlihat lewat, ular juga kerap mendatangi rumah warga dan kandang ternak. Bahkan sejumlah hewan ternak dilaporkan hilang. Terhitung sejak awal bulan Januari 2024 hingga kini sudah ada sedikitnya 151 ular jenis piton dan korba yang berhasil ditangkap petugas Damkar Tuban. Ia pemirsa beralih ke informasi dari Medan Sumatera Utara, pemirsa Karo Kampolnas meninjau lokasi kebakaran. Komisi Kepolisian Nasional atau Kampolnas meninjau langsung lokasi kebakaran yang menewaskan wartawan bersama dengan anggota keluarganya di Kabupaten Karo Sumatera Utara. Peninjauan dilakukan untuk memastikan rangkaian proses penyelidikan dan pemeriksaan sudah sesuai dengan prosedur. Kasus kebakaran yang menewaskan wartawan sempurna Pasar Ribu bersama dengan anggota keluarganya menyita perhatian Komisi Kepolisian Nasional. Selasa sore, Kampolnas bersama dengan tim langsung turun ke lokasi untuk meninjau dan melihat langsung lokasi atau TKP dari kebakaran. Kampolnas juga mengimbau kepada masyarakat untuk bisa membantu pihak kepolisian dalam hal memberikan informasi dalam penyelidikan kasus ini. Ya, pemirsa masih dari wilayah Sumatera Utara, PWI Kabupaten Karo mendatangi Polres Tanah Karo. Kedatangan ini untuk meminta Polres Tanah Karo untuk mengusut tuntas kematian sempurna Pasar Ribu wartawan yang tewas terbakar akibat bersama dengan anggota keluarganya. Peristiwa kebakaran yang menewaskan sempurna Pasar Ribu bersama tiga orang keluarganya sampai saat ini terus dalam proses penyelidikan. Sebagai bentuk perhatian, pengurus Persatuan Wartawan Indonesia, PWI Kabupaten Karo, mendatangi Mapolres Tanah Karo. kedatangan mereka untuk meminta kepada Polres Tanah Karo agar mengusut tuntas atas peristiwa yang dialami oleh sempurna dan keluarganya.